Polres Semarang, Jawa Tengah memanggil satu orang saksi yang merupakan warga setempat terkait kasus penemuan puluhan bangkai kambing di aliran Sungai Serang. Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika menyebut, hingga kini total ada 97 bangkai kambing yang ditemukan di sejumlah titik di aliran Sungai Serang. Petugas yang melakukan penyelidikan kemudian mengamankan satu orang warga setempat yang masih berstatus saksi untuk dimintai keterangan. Dari hasil penyelidikan sementara diketahui, jika pelaku membuang puluhan bangkai kambing, lantaran disuruh seseorang dengan imbalan uang 100 ribu rupiah. Puluhan kambing itu sendiri dikirim dari Sumatera menggunakan dua buah truk. Sesampainya di sekitar lokasi, seluruh kambing diketahui sudah menjadi bangkai, hingga kemudian diputuskan untuk dibuang di aliran Sungai. Dari ciri fisik dan pemeriksaan, dinas terkait kemudian memastikan jika bangkai kambing tersebut terjangkit penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan keterangan saksi, petugas kepolisian akan memanggil dua orang lainnya, termasuk yang menyuruh membuang bangkai kambing di aliran Sungai. Info awal yang kami dapat saat ini, yang meminta itu adalah seperti jasa ekspedisi, yang dia saat itu mengangkut menggunakan truk, dua unit dari Sumatera. Terang, hampirnya minta tolong karena yang diangkut ini sudah jadi bangkai, minta tolong rekannya yang ada di wilayah Tengaran untuk membuang bangkai ini. Tapi dipastikan itu bukan ternak dari Kabupaten ya? Tidak. Sebelumnya warga susukan Kabupaten Semarang yang tinggal di sekitar aliran Sungai Serang dibuat gempar terkait adanya puluhan bangkai kambing yang ditemukan mengambang di aliran sungai. WS memastikan terjangkit penyakit mulut dan kuku, petugas kemudian langsung menguburkan puluhan bangkai tersebut. Hendra Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah